Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan komoditas pangan di Pasar Bogor, Kota Bogor, aman. Demikian juga dengan harga pangan dalam kondisi stabil. Hal ini disampaikan Direktur Pekawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Anas Yalitoba setelah meninjau Pasar Bogor, Kamis 4 Juli. Anas menyebut harga cabai rawit merah Rp50.000 per kilogram, beras premium Rp16.000 per kilogram, dan daging sapi juga stabil di angka Rp150.000 per kilogramnya. Adapun harga minyak kita mengalami kenaikan Rp1.000 menjadi Rp15.000 per liter. Anas menjelaskan peninjauan tersebut sesuai arahan Kepala Bapanas untuk memastikan stok dan keanekaragaman konsumsi keamanan pangan di wilayah Jabodetabek. Sebagaimana arahan dari Bapak Kepala Bapanas Nasional untuk Deputi Ketersediaan dan Deputi Pekanekaragaman Konstumsi dan Keamanan Pangan untuk melakukan pengawasan setiap saat di wilayah Jabodetabek sesuai arahan Bapak Presidennya. Dimana kita memastikan adanya ketersediaan pangan pokok pening, disamping ketersediaan yang utama itu adalah keamanannya. Anas mengapresiasi kinerja pemerintah kota Bogor dalam menjaga harga dan ketersediaan pangan di wilayahnya, sementara Bapak Nas melakukan manajemen ketersediaan dan keamanan pangan. Yang menambahkan Bapak Nas juga menguji kandungan pesticida, formalin, dan timbal melalui laboratorium keliling pengawasan keamanan pangan yang dilengkapi peralatan pengujian serta mempromosikan keamanan dan mutu pangan segar. Dari hasil uji tersebut dipastikan empat komoditas yaitu kentang, cabai merah keriting, cabai rawit, dan selada negatif pesticida. Ada pun komoditas ayam dan ikan kembung negatif formalin. Sementara komoditas kentang, selada, cabai merah, cabai rawit, ayam, dan ikan kembung negatif timbal. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, Muartagat.